Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Banajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban esai urayan uji kompetensi bab 3 IPA kelas 9 halaman 163 Tentang kependudukan dan lingkungan Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas pertanyaan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Sedangkan untuk bagian pilihan gandanya telah kita bahas di video sebelumnya Silahkan teman-teman cek di channel youtube ini atau di akhir video ini Kali ini kita akan membahas bagian esainya Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video Saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Jika jumlah air di Indonesia relatif tetap Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat Bagaimanakah dampaknya terhadap ketersediaan air bersih? Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut Jika jumlah air di Indonesia relatif tetap Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat Beginilah dampaknya terhadap ketersediaan air bersih Yakni air bersih menjadi semakin sulit ditemui Atau menjadi krisis air bersih Ini untuk jawaban nomor 1 Yang terjadi pada terhadap ketersediaan air bersih Ialah sulit ditemui Atau Indonesia mengalami krisis air bersih Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 2. Jelaskan mengapa tumpahan minyak di sungai dan laut dapat membahayakan lingkungan Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut Alasan atau sebab tumpahan minyak di sungai dan laut dapat membahayakan lingkungan adalah sebagai berikut Tumpahan minyak tersebut di dalam ekosistem air dapat mengganggu Dan berbahaya bagi kehidupan di perairan Terutama karena sifat air yang tidak dapat bercampur dengan minyak Jadi untuk nomor 2 Jawabannya sebagai berikut Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 3. Ada lebih dari 6 juta penduduk di dunia yang berbagi sumber daya alam Tabel berikut menunjukkan informasi dari 2 kota Kota 1, kota 2 Populasi Rata-rata angka kelahiran Rata-rata angka kematian Luas wilayah Berdasarkan informasi dalam tabel Prediksi lah bagaimana populasi masing-masing kota akan berubah setelah 10 tahun Untuk nomor 3 Jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman lihat disini Berdasarkan tabel tersebut Dampaknya setelah 10 tahun kemudian Kota A Dari 200 juta orang Populasinya akan relatif tetap Dalam tahun-tahun mendatang Karena angka kematian dan kelahirannya berimbang Luas wilayahnya 2 juta km persegi Sehingga tiap penduduk mendapat kira-kira 10 meter persegi Sedangkan kota B 500 juta penduduknya saat ini akan mendapat jatah lahan kira-kira 0,004 km persegi Atau 4 meter persegi saja Dalam 10 tahun 400 ribu orang akan dilahirkan Dan hanya 100 ribu orang saja yang meninggal Sehingga populasi total setelah 10 tahun akan menjadi 800 ribu orang Untuk nomor 3 Silahkan teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 3 Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan nomor 4 4 Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di dunia selama 1500 tahun Jelaskan satu alasan mengapa populasi manusia meningkat dengan sangat cepat antara tahun 1800 dan 2000 Untuk nomor 4 jawabannya sebagai berikut Ini untuk grafiknya Alasan mengapa populasi manusia meningkat dengan sangat cepat antara tahun 1800 dan 2000 adalah sebagai berikut Mengapa populasi manusia meningkat dengan sangat cepat Karena terjadinya perkambangan teknologi terutama pada revolusi industri dan revolusi hijau Ini untuk jawaban nomor 4 Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke nomor terakhir Nomor 5 5 Sebuah kota dimauan untuk setengah juta penduduk Namun sekarang diprediksi jumlah penduduknya meningkat sekitar 1 juta penduduk dalam 10 tahun Deskripsikan dua masalah lingkungan yang mungkin akan terjadi akan dihadapi kota tersebut akibat peningkatan jumlah penduduk tersebut Untuk nomor 5 Nomor terakhir Jawabannya sebagai berikut Yang terjadi adalah Minimnya fasilitas publik seperti tempat tinggal, sarana pendidikan dan bermain dan sarana ibadah Yang kedua Kepadatan penduduk mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan seperti pelayanan sandang, pangan, dan papan Ini untuk jawaban nomor 5 Silahkan teman-teman salin jawabannya Mungkin teman-teman Itu saja untuk jawaban esai atau urayan uju kompetensi bab 3 IBA kelas 9 halaman 163-164 Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!